Lantaran melakukan perampokan sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan, salah satu pelaku diringkus unit tekap dan pidum Polrestabes Palembang. Pelaku berhasil diringkus oleh petugas berkat adanya rekaman CCTV Indomaret. Inilah aksi pelaku saat melakukan perampokan di sebuah minimarket yang terletak di Jalan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Soekarame, Palembang. Di mana dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku Haris Menandar terlihat jelas sedang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata sajam jenis pedang yang diacungkannya terhadap karyawan minimarket. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, unit pidana umum dan anti-bandit Polrestabes Palembang langsung melakukan penyidikan terhadap pelaku. Alhasil, salah satu pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran pelaku melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan parang bukti satu buah pedang yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Atas kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian uang tunai senilai 12 juta rupiah yang berhasil dicuri oleh pelaku. Kalau tidak tertakut, digunakan untuk apa? Ayo, saya jatuh seharusnya, semangat. Itu sudah tidak tutup, yang tidak dicernyata. Kalau tidak, dibagi dengan kawan. Kami sekalian, Alhamdulillah, kemarin kita berhasil mengungkap perkara 365 dengan kasus kronologisnya, pelaku ini melakukan perampokan di Indomaret di Jalan Bas di daerah Soekarame. Pada saat Indomaret ini mau tutup, sekitar jam 21.48, Ketimusia Barat, pelaku ini memaksa masuk dan pegawai dua orang di Indomaret ini sedang beres-beres dan akan menyetorkan hasil hari itu ke latai atas di Indomaret ini, waktu dalam rangkas. Laku masuk dengan menurunkan parang, mengambil uang, dan langsung melarikan diri. Alhamdulillah, setelah kita lakukan pemilikkan dan mengambil rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut dengan jelas, terekam, dan tergambar wajah pelaku sehingga memudahkan kita untuk proses ludik, posisi, dan keberadaan si pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Sedang untuk teman pelaku, kini masih dalam pengejaran oleh petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, Kameramen Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan.